Intro Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Kang Yusuf Teman-teman pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi trik Jadi trik ini sebenarnya sangat berguna teman-teman Untuk teman-teman yang membutuhkan setempel dengan waktu 1 menit Jadi kita gak perlu lagi ribet-ribet membuat setempel Kalau misalnya kebutuhannya itu mendesak teman-teman Nah trik ini tentunya akan sangat bermanfaat teman-teman Tapi sebelum kita mulai ke triknya Untuk teman-teman yang baru menonton video Kang Yusuf Jangan lupa klik subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya Sebagai tanda perkenalan kita Dan untuk teman-teman yang sudah lama menonton video Kang Yusuf Ataupun sudah bergabung di channel Kang Yusuf Tonton terus video Kang Yusuf ketika mendapatkan notifikasi Karena tentunya video yang Kang Yusuf buat ini Akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya Oke teman-teman biasanya ya Kalau kita buat setempel itu kan Membutuhkan alat-alat seperti ini Ataupun model yang seperti ini Lalu proses kerjanya tentu kita ceplok seperti itu ya Jadi kali ini berbeda teman-teman Kita hanya membutuhkan printer Teman-teman bisa membuat setempel sesuai dengan keinginan teman-teman Bahkan kita bisa membuat printer setempel warna teman-teman Nah ini unik teman-teman sebenarnya Nah saya ajarkan triknya ya Nah sebelum itu teman-teman kita mau buat desainnya dulu ya Saya buat desainnya dulu Nah disini teman-teman bisa menggunakan aplikasi apa saja Jadi terserah teman-teman nanti di bidangnya misalnya Kalau mampu di Corel silahkan buat dari Corel Kalau nggak mampu di Corel silahkan buat dari Photoshop Ataupun mungkin ada aplikasi lainnya Oke disini saya buat lingkaran dulu teman-teman ya Saya buat ukurannya itu 4 saja 4x4 Oke Jadi disini saya contohkan saja teman-teman Jadi kalau misalnya teman-teman Kebutuhannya pengen cetak Setempel yang lain Monggo ya silahkan Karena ini hanya saya contohkan saja Nah di contoh ini saya akan buat setempel warna teman-teman Nah Supaya kesannya lebih menarik Ini saya buat logonya dulu ya Ataupun capnya dulu Nah sudah central media Lalu disini akan saya tambahkan lagi Nah ini contohnya teman-teman Kita nanti akan cetak Jadi ini Setempel warna ya jadinya Oke saya tambahkan disini Lalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati akan saya cetak ya kesini ya bukan teman-teman jadi kalau seperti itu dia enggak natural ya enggak seperti kesannya enggak seperti setempel Nah kita disini membutuhkan sebuah plastik plastik apa itu plastik laminating temen-temen Nah jadi plastik laminating ini kita potong temen-temen Nah setelah plastik laminatingnya dipotong disiapkan ya proses berikutnya siapkan koin atau apa saja lah ya saya disini saya siapkan ini saja ya yang enggak ada stempelnya ini hanya untuk menggosok teman-teman lalu teman-teman perhatikan disini ada bagian yang kasar dan juga ada bagian yang halus kita pakai bagian yang kasarnya ini untuk dicetak di printer Nah setelah itu jangan lupa untuk gambarnya saja tadi kita mirror temen-temen Nah kita balik ya lalu kita cetak jadi proses ini harus cepat temen-temen ya jangan sampai nanti tintanya itu keburu kering di bagian plastik laminatingnya kalau keburu kering dia enggak bagus lagi untuk menempel disini Oke nah hasilnya seperti ini nah teman-teman tuh harus cepat nempelin disini sebelum kering dipasihin dulu seperti ini lalu temen-temen gosok seperti ini nah untuk menggosoknya bisa menggunakan koin atau kita menggunakan apa saja lah ya sambil ditekan gitu temen-temen nah kalau dirasa sudah menempel kita bisa buka nah teman-teman bisa lihat disini ya hasilnya jadi dia seperti setempel warna hasilnya seperti setempel warna teman-teman Oke sekarang apa bisa kalau kita membuat tanpa warna ya tentu bisa temen-temen apa saja bisa ya ini masih kita gunakan ini masih kita gunakan kasih warna biru bagian ini juga biru nah kita cetak lagi temen-temen ya tapi sebelum itu kita mirror oke saya cari kertasnya dulu seperti ini lalu kita pasang lagi gini temen-temen ya kalau kita gosok kita lihat hasilnya nah jadi temen-temen ya ini stempelnya hasilnya jadi dengan teknik ini tentu akan terbak temen-temen akan terbantu ya kalau misalnya kebutuhan temen-temen temen itu mencetak stempel yang sifatnya itu pengen buru-buru nah saran saya temen-temen trik ini tidak diperbolehkan untuk tindakan-tindakan yang memang di luar daripada undang-undang misalnya temen-temen pengen mengadakan pemalsuan atau apa saya sendiri disini tidak membenarkan hal itu jadi ini hanya untuk pengetahuan dan juga kebutuhan yang memang benar-benar mendesak untuk kebutuhan yang benar-benar sifatnya itu positif temen-temen oke ya semoga video ini bermanfaat temen-temen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like komen dan share selamat menikmati